Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis ingin bahas soal standar API API GL API eh sorry APS L S saya mulai SGS H SL SN gitu ya soalnya ada pemirsa ini yang komentar Hai Oli itu kalau API nya jelek itu kemampuannya jelek juga Hai ah Hai ada hal ya yang apa yang banyak orang itu salah paham Hai dipikir api itu Hai makin tinggi itu makin bagus jadi api SN dianggap lebih bagus daripada API apa SH Hai ada dua yang ada dua hal yang membuat pernyataan ini salah Hai yang pertama adalah Hai standar API itu dibentuk bukan hal bukan hanya oleh pabrik olinya sah ya tapi juga kerjasama dari pabriknya Hai jadi ini penting ya penting penting diketahui bahwa standar itu Hai yang menentukan adalah pabrik mobil dan pabrik oli Hai jadi enggak cuma dari pabrik olinya saja Oh kalau buat oli harus gini-gini enggak ada masukan dari pabrik mobil Hai implikasinya apa Hai implikasinya adalah Hai oli ini Hai ada kesesuaiannya Hai jadi makanya walau di website resminya api.org itu menyebutkan ah oli ini kadal warsa apa standar API ini kadal warsa API ini kadal warsa tapi tetap ada sebutannya Hai standar API ini adalah untuk kendaraan sebelum ini standar API ini adalah untuk kendaraan cep sebelum ini hai 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 mengapa sampai ngomong gitu mengapa kok standar API aja harus ada apa kendaraan buatan tahun ini buatan tahun ini itu Hai karena standar API ini Hai mengharuskan pabrik mobil juga melakukan perubahan Hai Hai jadi ada faktor-faktor ya yang membuat kendaraan baru itu jadi nggak bisa pakai oli dengan standar API yang baru hai 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 jadi ini penting loh ya Hai ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pabrikan ini biar mobil mobil atau motornya ini bisa aman pakai oli dengan standar yang baru Hai dan ini ada hubungannya dengan teknologi mesin Hai teknologi mesin yang menurut penulis sama sekali diabeikan oleh pabrikan motor motor Hai kualitas mesinnya motor Hai itu menurut penulis beda jauh dengan kualitas mesinnya mobil Hai seginilah contohnya lah pemakaian oli encer nada syaratnya akan Hai eh eh agar kendaraan itu bisa pakai oli encer contohnya bagian noken as atau bagian pelapet tapnya apa tapet apa eh pelatuknya lah wis pelatuknya itu kan harus ada pelapisnya nah yang dimotor ada enggak ini Hai karena kok kayaknya sekarang ini eh larinya ke rocker roller Hai yang namanya rocker roller ini kan bikin berat ya Hai bikin berat komponen mesin sudah gitu dipaksa naik turun naik turun ini tujuannya apa pakai roller pakai bearing ya apa eh pelatuknya pakai bearing ya biar kalau nggak licin permukaan antara noken as dengan pelatuknya ini biar bisa ngelinding diharapkan kalau pakai bola gitu enggak terlalu licin bisa menggelinding gitu tapi ya belum tentu juga ya bisa licin peneran menolong teknologinya juga eh logamnya murahan ya nggak pakai apa pelindung macem-macem ini kayak contohnya di nmax ini kan sering dengar kasus apa rollernya yang oblak gitu ya ya itu salah satunya lah ketika oli itu sorry ketika komponen itu tidak apa ya tidak didesain sehingga cocok pakai oli yang encer tapi yang namanya pabrikan apa ngawur sales ngawur oli harus pakai yang paling encer macem-macem lah mesin modern itu didesain sehingga cocok pakai oli encer ya itu omongannya sales ya motor itu beda dengan mobil ada loh standar gitu ya omongannya pinginnya pabrikan mobil itu paling pinginnya pabrikan itu olinya makin encer encer banget itu honda katanya pingin yang 0w10 iya nggak cuma 0w20 dok tapi 0w10 encer banget gitu tapi tetap ada tantangannya tantangannya apa eh yang satu film strength jelas film strength film strength ini maksudnya kekuatan oli dalam melapisi mesin makin encer itu film strengthnya oli makin lemah makin mudah apa namanya makin mudah eh pecah ya lapisan pelapis olinya itu nah yang berikutnya ini adalah eh dari eh penguapan volatility evaporation loss eh berapa seberapa parah oli menguap ketika eh dipakai ya ketika diuji jadi oli makin encer itu makin mudah menguap ya memang ada perbedaan kemampuan penguapan antara bahan oli satu dengan yang lain ya jadi jadi ada bahan oli yang tahan penguapan ada yang enggak tapi intinya eh oli makin encer itu jelas makin mudah menguap apapun bahannya sama-sama PAO PAO kental sama PAO encer ya PAO encer ini lebih mudah menguap walau bahannya PAO antara bahan grup tiga sama-sama grup tiganya yang satunya kental yang satunya encer ya yang encer yang lebih mudah menguap itu sudah hukum alam sudah ilmu fisikanya sudah ilmu ya ilmu fisikanya kayak gitu jadi ya wis itu enggak bisa diganggu kukat nah terus apa yang harus dilakukan oleh pabrik apa ya pabrik oli ya terpaksa pakai bahan yang mahal dan seterusnya gitu lah sesik itu bahasa nanti yang dari pabrik mobilnya sendiri ya karena tahu bahwa oli itu makin encer makin tidak melindungi makanya dari pabrik oli itu harus memberikan pelapis pelumasan sendiri pelumasan padat ya istilahnya ya di coating dilapisi logam-logamnya yang mudah aus ini dengan solid lubricant istilahnya pelumasan yang apa di pelumasan padat yang diberikan pada permukaan logam biar enggak enggak mudah aus biasanya DLC ya istilahnya penulis lupa apa namanya diamond coating atau apa keramik coating atau apa sepokoknya kayak gitu ya itu lah intinya mudah ya tinggal yang meneliti di periode jadi ada dua hal yaitu yang pertama ya yang pertama itu API itu membutuhkan kerjasama dari pabrikan mobil dari pabrikan kendaraan mobil atau motor ya sama aja ya jadi karena itu makanya dari API-nya sendiri api.org yang lembaga membuat standar API-nya itu ngomong kalau API ini untuk kendaraan keluaran ini gitu karena harapannya kendaraan keluaran keluaran harapannya kendaraan keluaran tahun itu sudah ngerti syarat-syarat yang harus dipenuhi sudah ngerti apa saja yang harus dilakukan biar olinya itu tahan jadi apa apa oli api SN itu lebih baik daripada api SL enggak ya tergantung kendaraannya teknologinya kayak apa kalau teknologinya gundulan enggak ada coating enggak ada apa hal-hal yang disaratkan di API SN ya anu toh enggak bagus toh pakai API SN kalau teknologinya masih enggak beda dengan tahun 90-an ya enggak bagus motornya pakai oli API SN nah itu loh yang banyak orang enggak memperhatikan saya yang penulis waktu cari-cari enggak nemu apa yang disaratkan ke pabrikan mobil sulit ya cari informasinya saking banyaknya informasi soalnya enggak ada rangkuman apa saja itu enggak ada enggak nemu penulis nah terus yang kedua yang kedua itu adalah API makin apa makin tinggi itu bukan makin licin jadi kok jadi tiga ya sesek ini belakangan dulu API itu makin lama bukan makin tinggi bukan makin licin tapi makin ter terbatasi gitu ingat ya ini yang nomor dua harusnya ya yang menangkut nomor dua API itu adalah standar minimal 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 tau enggak tandar kelulusan standar kelulusan ini ya kalau yang namanya sekolah ya tergantung sekolahnya atau gurunya mau diluluskan nilai berapa B lulus apa enggak misalnya nilainya B yang minimum kalau misalnya sekolah nentukan B minimum gurunya juga mikir-mikir ini ngasih nilainya gimana ya ngasih nilai pakai acuan apa nah di API ini acuannya pakai ya itu standar-standar ASTM gitu ya ASTM apa untuk uji apa disebutkan minimalnya berapa gitu nah ini keberikutnya ya oli untuk tahap berikutnya ini standarnya ini angkanya ini angka kelulusannya ini yang berubah di API itu bukan sesuatu yang sebelumnya pernah diukur tapi biasanya nambah-nambah hal baru licin itu ngukurnya pakai bola 4 atau apa jadi itu ngukurnya ngukur aditif bukan film strength olinya sementara ini masih belum ada kayaknya standar yang mengukur film strength seharusnya segera dibuat ya penting jadi standar ASTF ini untuk kekuatan oli itu kayaknya enggak ada yang ada itu uji anti-aus aja anti-aus ujinya macem-macem ya ada yang untuk menguji ZDDP ada yang untuk menguji apa namanya ep-nya detik extreme pressure nya sekasarannya membandingkan antara ZDDP dengan molly ada yang mau di kandungan molly nya bukan apa bukan molly semua tapi yang setara dengan molly kan ada juga yang gak cuma molly molly denim disulfat dok ada yang pakai grafit ada yang pakai apa eh macem-macem semula ya enggak cuma molly dok penulis sudah lupa namanya apa Hai nah eh Hai standar pengukurannya itu enggak makin naik ya untuk yang anti-aus anti apa namanya anti oksidan dan macem-macem Hai jadi yang naik itu terutama pada sludge pada lumpur oli Hai ujinya makin lama makin tinggi makin tinggi ujinya nah uji ini belum tentu ya oli yang sebelumnya eh lulus terus berikutnya saat standarnya dinaikkan itu jadi nggak lulus belum tentu ya bisa jadi eh untuk standar apa standar apa ini gitu ya Hai emang sebelumnya sudah melebihi dan begitu muncul standar apa standar API yang baru itu masih tetap melebihi itu bisa jadi karena apa ya karena kan namanya Hai standar API ini adalah standar minimal jadi ya apa bisa lulus itu belum tentu karena sudah mepet bisa jadi angka lulusnya dia jauh melebihi Hai nah yang jadi masalah adalah ketika muncul standar-standar untuk eh eh memenuhi Hai apa yang mulai dari karbon kredit dan macam-macam lah memenuhi emisi lingkungan gitu ya mulai muncul standar seperti itu nah desainnya mobil enal potnya Hai itu sudah mulai makin ketat Hai jadi kenal potnya untuk diesel untuk mobil bensin Hai itu sudah mulai yang aneh-aneh jadi apa eh pakai bahan ini pakai bahan ini biar emisinya bisa berkurang Hai dipermasalahkan karena Oh ya ada bahan olie ini yang bisa merusak eh eh zat apa eh bahan langka yang dipakai di kenal pot bahan langkanya apa namanya ya ah platinum mungkin ya lupa menulis yang jelas yang bikin kenal pot mahal ini ya katalitik konverternya ya Hai dan ada beberapa aditif Hai di olie ini yang bisa merusak katalitik konverter Hai yang disebut sangat merusak adalah fosfor Hai padahal fosfor ini jadi bagian yang penting dari aditif di olie mesin Hai aditif jadi DP-P nya itu fosfor kalau nggak salah Hai nah ini jadi masalah Hai anak mengapa karena aditif jadi DP-nya aditif sangat penting untuk pelumasan Hai untuk bikin oli licin untuk bikin oli itu enggak apa oli itu bisa melindungi mesin dengan baik bikin mesin enggak aus ZDDP itu sangat penting Hai tapi sama standar API disuruh dikurangi Hai nah ini jadi dilema Hai begitu ZDDP dikurangi kemampuan oli kan berkurang gaya oksidasinya juga apa makin parah dan seterusnya Oh pabrik oli harus cari alternatif lain Hai alternatif yang sebenarnya enggak murah Hai enggak ekonomis Hai sementara itu standar juga makin lama makin ditinggikan standar apa pengurangan fosfor ini jadi makin tinggi standarnya makin tinggi permintaan untuk mengurangi aditif yang penting sekali untuk bikin olie Hai padahal dikurangi fosfornya saja bikin olie jadi berkurang kemampuannya nah ini malah disuruh enggak pakai sama sekali hai 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 nah ini jadi kendala hai 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 kalau disebut API SN itu kemampuannya lebih tinggi tergantung dari apanya dulu Hai kalau dari kemampuan untuk mencegah lumpur untuk mencegahkan alpot biar nggak rusak itu memang standarnya makin tinggi Hai tapi kalau bicara soal performa oli sendiri dari sisi kemampuan pelicinan dari kemampuan ya apa ya tahan gores dan macem-macem itu malah makin bisa jadi malah makin menurun Hai oli yang aslinya itu ya memang standarnya itu segini itu ya sendarnya itu lima gitu ya oli yang asalnya bisa 10 nilainya setelah adanya standar ini bisa jadi turun jadi lima dan untuk pabrik tertentu malah bisa jadi drop drastis dari asalnya lima menurun jadi tiga dari 8 menurun jadi tiga bisa jadi seperti itu Hai karena misalnya Oh pabriknya fokus ke enam bayi boron enggak nambah apa gitu ya Hai jadi ddp-nya diganti boron semua itu ya Hai hasilnya malah enggak maksimal Hai jadi ya itulah masalahnya Hai makanya kan Hai walau oli ini encer beberapa mobil spot itu sampai sekarang kebutuhan olinya masih kentalan ya Hai mobil apa itu Lamborghini katanya pakai foto yang 10w60 Hai kenapa ya karena oli encer itu tidak memenuhi kurang kemampuannya Hai karena ketatnya standar ini makanya sekarang ini pabrikan jarang memenuhi Hai jarang melakukan sertifikasi API Hai jadi mungkin ada beberapa pabrikan yang Hai ngotot mengikuti standar API tapi ada juga yang cuek sekarang yang penting olinya terbukti mampu untuk melindungi mesin dengan baik beres Hai enggak nuruti standarnya API lagi Hai karena bisa jadi oli tersebut bagus kecuali dalam perlindungan perlindungannya terhadap catalytic converter gitu misalnya Hai bisa jadi seperti itu Hai bisa jadi apa Hai olinya ini enggak terlalu bagus kalau pakai bahan bakar etanol tapi sip kalau bahan bakarnya eh bukan etanol Hai sekarang kan banyak bahan bakar yang campur etanol ya itu ada kebutuhan sendiri itu ada apa eh eh batas minimalnya syarat-syaratnya sendiri Nah dengan hal itu ya ada tiga hal ya Hai yang pertama adalah Hai untuk memenuhi standar itu pabrikan juga harus melakukan eh Hai eh perbaikan sesuai dengan kebutuhan API nya Hai apa sih bedanya kendaraan sebelum API misalnya API SN gitu ya Hai apa sih kebutuhan kendaraan sesudah API SL nah itu yang perlu di kembangkan Terus habis itu ingat bahwa standar API itu ada standar minimalnya Hai terus apa namanya Hai eh Hai pabrikan Hai yang enggak lulus di standar API yang baru Lenten tuh karena dia kemampuan perlindungannya kurang Hai tapi karena bisa jadi karena dia itu misalnya merusak knalpot merusak katalitik converter itu bisa jadi seperti itu Hai apalagi kekentalan kan macam-macam bisa jadi pabriknya ini nggak lolos karena Hai di produknya yang paling encer yang 0w20 itu kemampuannya kurang tapi bisa jadi Hai di produk yang kentalnya yang apa Hai eh nolw apa eh 15w50 misalnya itu cukup bagus ya itu bisa saja terjadi enggak ada ya eh Hai pabrik pabrikan mobil yang motot harus API gitu sekarang Hai lawang poli pabrikan pun enggak enggak ada label API-nya contohnya lah Hai yang maluk Hai masa ada logo starburstnya enggak ada Hai walau di apa buku manual misalnya harus API SN oli yamaluknya pun lihat aja wis mana ada logo starburstnya Hai coba cari di apa website API ada enggak AHM oil enggak ada yamaluk enggak ada Oh iya itulah pabrikan itu ngasih apa rekomendasi API SN macem-macem tapi dia sendiri Hai oli yang ia rekomendasikan itu enggak di sertifikasi API Hai eh apa enggak asal jeplak kayak gitu kaya-kaya Oh mesinnya sudah dibuat resep berapa berdasarkan sertifikasi API SN Hai adal bisa jadi bohong Hai tanda rapi itu Oh iya ewe senatik penulis kutipkanlah dari website-nya API.org Apa sebenarnya yang bikin API SN makin bagus apa makin licin yang enggak Hai dia itu cuma standar lumpurnya dipertinggi standar untuk lingkungannya jadi aditif-aditif yang biasanya dipakai untuk bikin oli licin itu enggak boleh semua Hai alasannya alasan lingkungan Hai ya sama lah kayak bensin itu ya Hai bensin sekarang kalau bagus enggak kalau bagus dengan dulu mengapa bensin dulu bagus ya karena bensin kan dulu pakai itu pakai zat yang sekarang ini dilarang Hai pakai apa jenungnya timbal aditif yang ada timbalnya apa Hai lupa namanya apa TBN apa-apa lupa ya Hai spokoknya aditif yang ada timbalnya Hai itu kan dilarang makanya bencin jadi enggak sip lagi tenaga berkurang Oh iya Hai kayak gitu ya Hai jadi jangan terlalu mania lahes ngomong API Sg itu jelek enggak belum tentu Hai kalau yang soal API SN penulis sudah jelaskan sebelumnya ya ngapain nuruti API senang lawang pabrik palsu wabbeh kan Hai ya karena API SN nya sendiri itu bukan merupakan indikasi olinya itu lebih sip kalau dipakai ngebut lebih sip kalau dipakai macet-macetan enggak bukan itu indikasinya oli API indikasi oli API itu ada adalah standar berapa kilometer oli ini enggak menghasilkan kerak berapa kilometer oli ini enggak menghasilkan apa namanya oksidasi kayak gitu adal kan tahu sendiri oli sekarang ini makin lama makin encer Hai tapi ya kemampuannya makin berkurang Hai aku ngaku-ngaku Fully sintetik 100% sintetik oli 0w30 tapi dari penelitian gimana enggak awet Oh itu penulis bahas nanti aja besok-besok-besok Hai ada penelitian ya Hai penelitian yang menunjukkan Hai oli itu kekentalannya berkurang arah-arah-arah berkurang jauh saat dipakai Hai penting ini untuk ditahui ya Hai banyak oli yang dicoba tapi ya kebanyakan merk AHM oil ya mungkin karena motor mereka Honda motor mereka yang nyoba-nyoba melakukan penelitian ini Hai eh ya wislah enggak banyak-banyak lagi ya mau ngomong apa lagi yang jelas eh standar API Hai itu eh yang lebih baik dari API SL ke SN itu bukan dari kemampuan oli untuk melindungi mesin bukan kemampuan pelicinannya Hai tapi kemampuan dalam apa membuat ramah lingkungannya Hai oli Hai sorry mesin yang teknologinya masih lama kayak teknologi mesin motor ini penulis nggak yakin mesin teknologi mesin ini canggih ya Hai paling ada VPA wisi tutok tapi zaman dulu kan sudah ada Hai tahun 90-an sudah ada yang apa Honda Vitek Hai bukan tapi hubungannya dengan misalnya teknologi outingnya pelapisannya mesinnya sudah pakai koten nggak Hai kalau enggak ada pelapisnya enggak ada DLC-nya di noken as atau di pelatuknya atau di macam-macam lah Hai ya ngapain pakai oli standar tinggi-tinggi kalau mesinnya enggak mampu Hai silindri lah contohnya nmax ini nfz nmax penulis inilah contoh jelas lah Hai masa oli cuma tahan 400 km kalau pakai Yamalu itu aja sudah maksa Oh iya apa ya kita jangan terlalu mempercaya-percaya sama bungkus lah ya Hai jangan terlalu percaya sama buku manual karena bisa jadi enggak sesuai kenyataan Hai oli disebut api SN tapi enggak ada logonya enggak ada tanda starboardnya ternyata dicek bukan apa memang beneran enggak ada sertifikasi dari api.org gitu ngolih ngaku-ngaku oli api SN gitu direkomendasikan Hai nah kalau sudah kayak gitu gimana ya itu Hai ayah wislah gitu aja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai